Halo pecinta, Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan melihat tampilan video matahari meletus dengan semburan matahari kelas X yang besar. Nah teman-teman pecinta astronomi, penasaran kan terkait tampilan video matahari meletus dengan semburan matahari kelas X? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Suar matahari besar meletus dari matahari pada Sabtu 11 Februari menyebabkan pemandangan radio di beberapa bagian bumi. Suar matahari yang sangat besar yang terdatar sebagai peristiwa kelas X 1.1 yang kuat pada skala yang digunakan untuk badai matahari tersebut memuncak pada pukul 10.48 pada hari Sabtu menurut pusat tradiksi cuaca luar angkasa. Itu berasal dari area matahari yang disebut wilayah aktif 3217 dan menyebabkan pemadaman radio sementara di Amerika Selatan laporan pusat tersebut. Observatorium dinamika surya NASA menangkap video yang menajubkan dari suar matahari. Suar matahari adalah letusan masif dari partikel bermuatan di matahari dan datang dalam berbagai intensitas dengan kelas A dan kelas C yang lebih kecil menunjukkan peristiwa yang relatif kecil sedangkan suara kelas M yang lebih kuat dapat menyebabkan aurora yang terlihat di bumi menjadi lebih kuat. Kelas X adalah jenis semburan matahari terkuat. Suar kelas X terkuat yang pernah tercatat pada tahun 2003 dan terdatar sebagai suar X-28 sebelum memanjari sensor cuaca luar angkasa yang mengukurnya. Suar matahari yang intens juga dapat mengeluarkan sejumlah besar materi matahari dalam apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai Coronal Mass Injection atau CME. Yang dapat melontarkan awan besar plasma matahari menjauh dari matahari dengan kecepatan hingga 1 juta MPH. Ketika diadakan langsung ke bumi, semburan matahari dan Coronal Mass Injection terkuat dapat mengganggu sistem komunikasi, pembangkit listrik, dan bahkan membahayakan astronot dan setrik luar angkasa. Menurut spaceweather.com yang melacak peristiwa cuaca luar angkasa yang tidak ada Coronal Mass Injection yang terkait dengan jilatan matahari X1.1 hari Sabtu. Ada tambahan situs itu, Coronal Mass Injection terlihat dari peristiwa yang berbeda, letusan filamen matahari dari bulan utara matahari. Menurut laporan, letusan itu melontarkan Coronal Mass Injection ke bumi yang seharusnya mencapai bumi pada 14 Februari dan dapat menyebabkan aurora yang lebih intens. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah tampilan video dan penjelasan singkat terkait matahari baru saja meletus dengan semburan matahari kelas X yang besar. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!